Hmm.. Hmm.. Kamu duluan aja Kamu ngomongin apa sih? Hmm.. Aku mau minta maaf Soal? Soal papa Maaf papa udah lancang minjem duit sama kamu ya Kamu gak usah minta maaf Karena buat aku itu bukan sebuah kesalahan Hmm.. Aku minta nomor rekening kamu ya Cuma itu? Iya cuman itu Maksud aku kalo cuma minta nomor rekening Kamu gak usah repot-repot nemuin aku disini Oh rupanya kamu keberatan ketemu sama aku Aku gak bilang gitu loh ya Maksud aku tuh kalo kamu cuma sekedar nanyain nomor rekening Kan kamu bisa WA aku Biar waktu kita gak sama-sama terbuang disini Maaf ya udah ganggu waktu kamu Tulis nomor rekening kamu Tulis nomor rekening kamu Oke Nih Kok gak ke detect? Oh berarti ada yang salah tuh Aku jadi lupa Nanti kalo aku inget lagi Aku akan kasih tau kamu, oke? Kamu serius? Lupa Iya bener aku lupa Iya bener aku lupa Hmm.. oke Kalo memang gak ada lagi yang mesti kita bahas disini Mungkin sebaiknya aku pergi Aku pamit ya Makasih ya Makasih ya Brian Ada rasa sakit di hati aku Setelah kamu berhenti bicara sama aku Aku pengen kita tetep komunikasi Tapi Aku emang gak pantas ngomong begitu Ya Pasti dia salah paham lagi nih Padahal aku udah menahan diriku untuk Supaya tidak memeluk dia Dasar perempuan Memang rumit perasaannya Madu kita duluan ya Iya Halo Madu Hati-hati Pulang-pulang ke rumah Jangan pada ngayap-ngayap lagi besok kerja Udah? Bye Hati-hati Gak usah dikunci mas Noleng Biar sama saya aja Loh Bu dokter mau buka klinik lagi? Kan Teman-teman udah pada pulang semua Lagian juga ini udah malam Enggak saya mau ke ruangan saya aja Loh Bu dokter mau buka klinik lagi? Apa bu dokter ya? Tunggu nangis Bu dokter Bu dokter Eh Pak Madun Maaf Bu mengganggu Kok belum pulang sih Pak Madun Lah gimana saya mau pulang kan klinik mesti dikunci Bu Lagian saya mau traktir ibu nasi goreng Ini nasi goreng Rasanya nikmat banget Bu Sudah berdiri sejak jaman company Belanda Naur Pak Madun Temang warungnya udah buka dari jaman Belanda Kalau warungnya sih belum ada Bu Cuman nasi gorengnya udah ada Dari sebelum jaman Belanda juga emang udah ada Bu nasi goreng Rawak nih Pak Madun Enggak Bu Ingat Bu ibu harus makan Kalau gak makan nanti ibu masuk angin atit Kalau nanti ibu dokter atit nanti yang buka klinik siapa Siapa yang gaji? Bu dokter harus sehat Bu dokter membuat orang sehat Bu dokter juga harus sehat harus makan Ya udah yuk kita makan di luar ya Pak Madun Ya Ehh Aduh ibu nyaman Beli dulu deh pilih nih Oke Coba kerupakan dulu Mamadun Gimana kabar istri simu? Ya aman Bu Hmm Mamadun hebat ya Bisa menaklukan perasaan Wanita wanita Sekaligus dua hati loh bukan cuma satu Hehehe Ibu bisa aja Ya Bu Sebenernya Bu ya Saya tuh juga pengen ngelepas Bu Saya juga pengen punya istri satu aja Tapi Apa boleh buat Mereka gak mau dilepas Ya udah Saya nikmatin aja Suka dan dukanya Tapi banyakkan sih dukanya Bu Hehehe Saya yakin Pak Madun pasti stres ya Wah Jangan bicara stres lagi Bu Dari ujung kaki sampe ujung Umbun-ubun Stres Bu Tapi apa boleh buat Why not Saya terima apa adanya Mungkin itu salah satu anugerah Hehehe Tapi saya liat-liat Pamadun happy happy aja Pamadun emang pinter ngelola perasaan Perempuan ya Hah Ibu Ibu Bisa banget ya Jujur Bu ya Cuma cukup satu kan Apa tuh? Terpaksa Hahaha Ya gimana lagi Bu ya Bu Saya boleh nanya enggak Bu Tapi Ibu gak boleh marah Nanya apa Apa nikah Hehehe Iya Bu Saya juga gak tau Pak Madun Gak ada yang mau sama saya Idih Gak mungkin seorang Bu dokter yang cantik Gak ada yang mau Buktinya gimana itu Mas Brian Ya Saya juga gak tau walau dia Terus gue bisa gitu Bu Saya tuh sama Brian selesai paham Pak Madun Dan gak tau kenapa Saya suka tersinggung sama kata-kata dia Ya Saya juga bingung kenapa saya sama dia kaya gitu ya Pak Madun Menurut Pak Madun gimana? Yang penting happy Ben Bing Bing Be